Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya, Irfan Lianusat. Padahal semata kali ini kita akan membahas mengenai sistem operasi. Masih mengenai materi main memory, yaitu bagian ketiga, mengenai metode alokasi memory berhubungan atau kontigus memory allocation. Kenapa kita harus melakukan alokasi memory? Jadi, sebelumnya kita pernah membahas kalau main memory itu performanya cepat, tapi ukurannya kecil dan harganya sangat mahal. Jadi, ketika kita membutuhkan memori yang cukup untuk sebuah proses tertentu, tidak serta-merta, kita solusinya adalah dengan menambah main memory yang ada sebelumnya. Kenapa? Karena terkait dengan utilisasi CPU seperti yang kita lihat di bagian slide ini. Jadi, contoh ada RAM 512, kebutuhan sistem operasi adalah 128, berarti asopsinya, misalkan asopsinya tiap proses rata-rata butuh 128 memory, dan waktu tunggunya adalah 80% untuk IO device. jadi, 512 dikurangi 128, kemudian sisanya ada 3 proses yang bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, utilisasi CPU-nya adalah 48,8%. Nah, ketika kita akan menambahkan RAM atau main memory lagi sebesar 512, maka proses yang bisa dilakukan secara bersamaan menjadi 7 proses, dan utilisasinya menjadi 79%. Dari 48,8 ke 79, berarti naiknya 30%. Tapi, ketika kita menambahkan lagi memory sebesar 512, maka maksimum proses yang bisa dilakukan secara bersamaan adalah 11 proses, diutilisasi CPU-nya adalah 91%. Jadi, ketika 79% sebelumnya naik ke 91%, itu penambahannya tidak sebesar yang sebelumnya. Sebelumnya 30%, mungkin yang sekarang adalah 11%. Dengan harga yang sama dan ukuran yang sama. Hal itu yang menyebabkan kita harus bisa melakukan sebuah alokasi memory yang dilakukan secara efisien dengan sumber daya yang terbatas tadi. Memory dialokasikan untuk dua komponen, yaitu sistem operasi dan user process, user space. Main memory juga dibagi menjadi dua, bagian sistem operasi dan proses user. Jadi, setiap proses tergantung di dalam bagian memory yang berdekatan. Ini gambar umumnya, jadi sistem operasi menempati bagian yang biasanya urutannya low, ya, pendah. Kemudian sisanya bisa dipakai untuk proses user. Masalahnya, bagaimana kita mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu? Ada beberapa strategi yang harus kita perhatikan untuk menyusun atau menentukan sistem operasi ini yang harus melakukan alokasi memori tertentu. Yang pertama, pada saat fetching strateginya, jadi permintaan dan antisipasinya bagaimana menentukan data yang dari mana akan dibuat berikutnya. Jadi bagian mana dari data, misalkan proses keberapa yang akan dibuat berikutnya. Kemudian, placement strategi itu menentukan di mana di dalam memory menempatkan data yang masuk. Jadi, ini datanya di placement-nya di bagian partis yang mana. Yang terakhir adalah replacement strategi, yaitu menentukan data mana yang harus di remove atau dikeluarkan dari main memory supaya ruangan kosongnya, ruang kosong yang dapat digunakan untuk proses selanjutnya itu lebih banyak. Metode alokasi memori adalah cara yang dipakai oleh sistem operasi untuk melakukan mengalokasikan memori bagi proses-proses yang berjalan. Memori dibagi menjadi satu atau beberapa partisi. Satu partisi hanya di alokasikan untuk satu proses. Nah, berdasarkan jumlah partisinya, metode ini dibagi menjadi dua, single partition dan multiple partition. Kalau single partition, seharusnya tidak ada masalah karena setiap proses dijalankan pada partisi yang ada pada saat itu. Dan ini tidak bisa multi-programming ya. Atau tidak ada concept konkuransi atau parallelism. Hanya ada satu proses yang dapat di-load atau dimasukkan ke dalam memori dalam sekali waktu. Masalahnya bagaimana cara agar beberapa proses bisa di-load secara bersamaan. Kalau untuk single partition itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan, kecuali menggunakan metode swapping yang sudah kita bahas kemarin. Jadi, mungkin bisa dilakukan untuk proses swapping, tapi waktunya sangat memakan waktu. Karena komunikasi antara secondary storage dengan CPU itu membutuhkan waktu yang banyak. Dan yang kedua itu multiple partition. Jadi, memorinya dibagi menjadi partisi-partisi atau bagian-bagian. Setiap partisi dialokasikan untuk satu proses. Jumlah proses yang dapat terjalan secara current adalah sejumlah partisi. Jadi, secara bersamaan, misalkan ada partisi-nya tiga, berarti kita bisa melakukan tiga proses sekaligus. Jadi, dari segi memori manajemen tekniknya, ada dua tipe. Yang pertama single partition, yang kedua multi partition. Nah, multi partition ini dibagi lagi menjadi dua bagian alokasi utama. Yang pertama, kertikus alokasi. Yang kedua, non-kertikus alokasi. Kertikus alokasi dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu fixed partitioning dan variable atau dynamic partitioning. partitioning. Yang non-kertikus alokasi itu dibagi menjadi lima. Yang pertama, paging. Yang kedua, segmentation. Ada page segmentation, multi-level paging, dan terakhir, inverted paging. Tapi yang akan kita bahas di perkulian. Kali ini adalah paging dan segmentation saja. Untuk video selanjutnya. Nah, kita akan membahas dulu mengenai kertikus alokasi dan non-kertikus alokasi. Perbedaannya itu di mana? Jadi, kertikus alokasi itu programnya harus ada sebagai single block dari alamat yang berkelanjutan. Terkadang tidak mungkin untuk mencari block yang cukup besar. Jadi, kalau misalkan karena ini alamat blocknya berkelanjutan, kadang-kadang kita sulit menentukan kalau misalkan prosesnya membutuhkan block yang sangat besar. karena alokasinya sudah dipartisi. Kemudian, ini sifatnya low overhead karena CPU atau sistem operasi tidak perlu mencari atau merunut partisi-partisi proses yang sedang berjalan. yang kedua itu non-kertikus alokasi program dibagi menjadi potongan kecil yang disebut dengan segmen. Setiap segmen ditempatkan di berbagai memori. Bagian memori boleh dimana saja. Yang penting dia ada slot untuk mengisi kebutuhan sistem sistem kebutuhan proses yang ada di main memory. Jadi, mudah untuk mencari hall atau ruang kosong di segmen mana saja yang cocoknya, yang sesuai. Kita bahas lebih dalam mengenai pentingus memory allocation. Yang pertama, fixed partitioning. Jadi, pada fixed partitioning ini ukuran tiap partisi bersifat statis atau sudah ditentukan sebelumnya. Tidak dapat diubah sepanjang sistem operasi berjalan. Pada memory terdapat hall atau partisi bebas. Memory yang tidak terpakai itu hall. ukuran hall-nya itu sudah ditentukan dan tidak dapat diubah sepanjang sistem operasi berjalan. Mekanismenya, jika ada proses datang yang dialokasikan ke memory, kalau ada hall-nya cukup, maka dia menepati hall tersebut. Atau hall-nya lebih besar daripada prosesnya, maka dia bisa menepati hall tersebutnya. Sisa alokasi pada suatu hall tidak dapat dipakai oleh proses lain. Jika proses selesai, alokasi menjadi hall kembali. Kriteria fixed partition alokasi yang pertama, proses membutuhkan k-unit memory kebijakan atau kebijakan alokasi yaitu sesuai yang terbaik, memilih partisi terkesil yang cukup besar. Biasanya digunakan pada sistem lokasi awal. Jadi sistem batch masih menggunakan fixed partition allocation. Method ini cukup baik karena dapat menentukan ruang proses, sementara ruang proses harus constant. Jadi sangat sesuai dengan partisi yang berukuran tetap yang dihasilkan metode ini. Setiap partisi dapat berisi tepat satu proses sehingga derajat dari pemongraman banyak multiple programming dibatasi oleh lima partisi yang ada. Jadi misalkan partisinya ada lima berarti hanya lima proses yang dapat berjalan setiap waktu. Ketika suatu proses bebas maka satu proses dipilih dari masukan andrian dan dipindahkan ke partisi tersebut. Setelah proses selesai maka partisi tadi tersedia untuk proses tersebut. Ini contohnya. Jadi di sistem operasi ada lima ada empat hole dengan ukuran yang sudah ditentukkan yaitu 25MB 30MB 25MB di hole 4 itu 20MB ada proses yang akan dimasukkan ke main memory P1 membutuhkan memori 25MB P2 20MB P3 25MB dan P4 20MB jadi semuanya akan menempati hole-nya masing-masingnya nah di P2 ada sedikit permasalahan yaitu di hole 2 ada 30MB yang tersedia tapi dipakainya hanya 20MB sisa 10MB itu tidak bisa digunakan untuk proses yang lain kenapa? karena pada prinsip fixed partition allocation setiap partisi hanya boleh diisi oleh satu proses saja nah ini yang namanya internal argumentation nanti kita bahas lagi di slide selanjutnya tipe yang kedua yaitu variable atau dynamic size partitioning jadi proses P membutuhkan ke unit memory kebijakan alokasinya ada tiga yang pertama alokasi basket yaitu memilih lubang terkecil yang cukup besar untuk keperluan proses sehingga menghasilkan sisa lubang atau hole yang terkecil alokasi kebijakan alokasi yang kedua yaitu worst fit memilih lubang terbesar sehingga menghasilkan sisa lubang yang banyak yang terakhir worst fit yaitu memilih lubang pertama yang cukup besar untuk diperlukan sebuah proses memori yang tersedia untuk semua pengguna dianggap sebagai satu blok besar jadi memori yang disebut dengan lubang atau hole itu satu bloknya besar pada suatu saat memori memiliki data set lubang atau release hole saat suatu proses memiliki memiliki memori maka kita mencari satu lubang yang cukup besar untuk kebutuhan proses tersebut jika ditemukan maka kita mengalokasikan lubang tersebut menjadi sebuah proses sisanya disimpan kembali menjadi hole yang dapat digunakan oleh proses lain criteria variable partition alokasi jadi suatu proses yang telah dialokasikan memori akan dimasukkan ke memori dan selanjutnya dia akan bersaing untuk mendapatkan prosesor untuk mereksekusinya jika suatu proses tersebut telah selesai maka dia akan melapas kembali semua memori yang digunakan dan sistem operasi dapat mengalokasikannya lagi untuk proses lain yang sedang menunggu diantrian masuk apabila proses tersebut tidak mencukupi maka dia harus menunggu sampai ada hall yang cukup untuk dialokasikan ke proses dalam antri yang masukkan jika hall terlalu besar maka sistem akan membagi menjadi dua bagian yang pertama dialokasikan ke proses tersebut sesuai ukurannya sisanya dijadikan hall kembali yang dapat digunakan untuk proses lain setelah proses tersebut selesai maka melepas memori yang digunakan memori digabungkan dalam memori tersebut digabungkan lagi ke set hall ini contohnya ada proses lima proses lapan dan proses dua proses lapan telah selesai datang proses sembilan maka proses sembilan akan menempati sesuai dengan ukuran prosesnya sisanya dijadikan hall untuk proses lainnya kemudian proses 10 datang sesuai dengan kebutuhan proses 10 sisanya dijadikan hall untuk proses lainnya jadi contoh ases yang kedua yaitu sistem operasi hall nya ada 100 mega di sebuah proses ada 5 proses yang akan masuk ke main memory jadi P1 butuh 25 P2 butuh 20 P3 15 P4 40 dan P5 15 waktu masuknya urutan P1 sampai P5 waktu resekusinya 5 misalkan 5 detik P2 3 detik P3 2 detik P4 7 detik P5 6 detik jadi yang harusnya keluar duluan adalah P3 P2 P1 P5 terakhir P4 ilustrasinya seperti ini P1 datang duluan dia menempati hall tadi sejumlah prosesnya proses kebutuhan main memory nya yaitu 25 mega sisanya menjadi hall yang bisa dipakai untuk proses lain kemudian P2 datang butuhnya hanya 20 mega sisanya 55 mega dijadikan hall untuk proses yang lain kemudian P3 datang hanya butuh 15 mega sisanya 40 mega untuk proses yang lain terakhir ada P4 yaitu 40 mega dan semuanya semua main memory nya sudah terisi penuhnya otomatis untuk P5 itu tidak bisa masuk ke dalam main memory sebelum ada yang proses yang selesai kemudian proses P3 dan P2 itu selesai maka ada hall sebesar 35 mega 35 mega P5 hanya butuh 15 mega berarti hall nya sisa 20 mega kemudian P1 selesai maka hall nya ada 25 mega jadi hall nya ada 25 dan 20 mega tidak bisa digabung seperti P2 dan P3 selesai karena ada P5 yang masih berada diantara hall yang atas dan hall yang bawah ini namanya external fragmentation jadi ada hall sejumlah 45 mega tapi tidak bisa digunakan sepenuhnya 45 mega karena ada proses di tengahnya yang belum selesai dialokasikan ini contoh alokasi kebijakan variable jadi ada P6 membutuhkan memori 10 mega di posisi manakah P6 itu akan dialokasikan kalau kita menggunakan kebijakan force speed maka hall yang sesuai yang pertama kali ditemukan itu yang akan dijadikan alokasinya jadi kalau force speed berarti P6 akan disimpan di hall 1 kalau base feed itu dia akan mencari hall mana saja yang ada pada main memory kemudian dia akan mencari bagian yang paling sedikit menghasilkan internal fragmentasi jadi yang paling sedikit menghasilkan internal fragmentasi adalah hall 2 hanya 5 megat yang terakhir force speed adalah yang paling yang paling besar menghasilkan hall jadi yang paling besar menghasilkan internal fragmentasinya ada di hall 30 ya hall 3 jadi ketika kita menggunakan force speed maka sisanya menjadi 20 megatron oke kita lanjut ke fragmentasi yang tadi internal fragmentasi biasanya terjadi pada fixed partitioning jadi di mana suatu bagian tidak dapat digunakan walaupun speksnya ada kalau eksternal fragmentasi yaitu proses mengambil ruang sebagian digunakan dan sebagian tidak digunakan ini contoh fragmentasi eksternal P6 membutuhkan memori 40 mega sebenarnya pada gambar di sebelah kebutuhan 40 mega itu dapat dipenuhi jika tidak ada jika semua hall yang ada di samping di gambar tersebut itu digabung kembali tapi tidak bisa digabung terlebih dahulu karena adanya fragmentasi eksternal tadinya jadi total memori tersedia cukup tapi tidak bisa digabungkan karena posisinya tidak berurutan yang yang kedua itu masalah fragmentasi internal jadi ada P6 yang butuh 29 mega memory ini P6 ini bisa dialokasikan di hall 3 sisanya 1 mega tidak bisa digunakan untuk yang lainnya jadi mubazir atau 1 mega ini tidak bisa dialokasikan untuk proses lain atau ya tidak bisa dialokasikan karena 1 mega ini terlalu sedikit untuk pengalokasian sebuah proses ada solusi yang dapat dilakukan untuk menangani fragmentasi eksternal yaitu pemampatan atau compaction jadi digeser dan punya lokasi memori dari setiap proses yang tidak berurutan tadi itu dijadikan berurutan sehingga hole-hole tadi dapat dijumlahkan hanya mungkin pengalapan memori dilakukan pada saat eksekusi jadi ini ada fragment memori sebelum compaction atau pemampatan dan ketika sudah dimampatkan maka hasilnya akan menghasilkan hole yang lebih besar dari sebelumnya sehingga dapat digunakan untuk mengalokasikan proses lainnya oke ini terima kasih terima kasih selamat terima kasih terima kasih terima kasih